Disrupsi adalah bagian daripada ekonomi kita. Nomor dua, act early, don't wait. Dan kalau kita harus gagal, gagarlah cepat. Jangan gagal nanti setelah satu, dua, tiga tahun. Kita bisa gagal kenapa? Karena gagal itu adalah anak tangga menuju ke sukses. Nomor ketiga, be flexible. Jangan kaku, ikuti perkembangan sehingga kita bisa menangkap peluang tersebut. Dan terakhir, menurut saya yang terpenting adalah inovatif. Inovasi itu gak perlu terlalu repot-repot. Inovasi itu melakukan hal lebih baik, lebih murah, dan lebih cepat. Siap bekerja sama dengan saya? Kita bangun ukuah siap? Mudah-mudahan ukuah kita akan membawa kita menjadi insan-insan yang bermanfaat.